Halo kawan-kawan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan fakta unik tentang kopi Flores Bajawa. Tentunya bagi penikmat kopi, sangat tahu sekali bagaimana perbedaan rasa kopi yang ada di Indonesia. Nama-nama kopi yang berbeda juga akan menghasilkan pengalaman rasa yang berbeda. Pada kesempatan kali ini akan kita bahas 3 fakta unik berkaitan dengan kopi Flores Bajawa. Fakta yang pertama, ternyata kopi Bajawa ini ditanam oleh Belanda. Tanaman kopi ini tidak diberi pesticida, melainkan tumbuh alami di Flores. Fakta unik yang kedua adalah rasa yang manis dan asam, kopi Bajawa ini seimbang. Jadi, kenikmatannya lebih khas dibandingkan dengan kopi-kopi yang lainnya. Fakta unik yang ketiga adalah, kopi Flores Bajawa dihidangkan pada KTT G20. Nah, fakta ini sangat mengejutkan mengapa kopi Flores Bajawa ini pantas dihidangkan di KTT G20. Tentunya, dengan kekhasan rasanya yang manis, asam, dan bercampur dengan gula ataupun krimer yang diminum sesuai dengan kebutuhan. Unik dan menarik. Sampai jumpa pada video yang selanjutnya. Jika suka, silakan follow dan subscribe.